Intro Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jum'at 30 September 2022. Saya Romo Siga dari Parogi Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Gereja merayakan peringatan wajib, Santo Hieronimus seorang imam dan bujangga gereja. Orang yang memiliki pengetahuan luas dan sanggup menjawab serta merta sering disebut kamus atau ensiklopedi hidup. Tetapi tentang Hieronimus, seorang imam dari Antioquia, dapat dikatakan dia itu Alkitab Hidup. Seluruh hidupnya siang dan malam diabadikan kepada Kitab Suci. Ialah yang menerjemahkan Kitab Suci ke dalam bahasa Latin. Di samping itu, Hieronimus menulis tafsir dan komentar. Tetapi terutama ia menghayati Kitab Suci. Ia mengabdikan diri. Seluruh hidupnya untuk Kitab Suci dan menghayati Kitab Suci serta melaksanakannya secara konsekuen seraya berdoa dalam melayani gereja. Barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Mea culpa. Mea culpa. Mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang maha kasih sumber pengetahuan dan kebenaran dalam hati Santu Hieronimus imamu telah kau tanamkan cinta mesra terhadap Kitab Suci. Semoga umatmu semakin banyak menimba kekuatan dari sabdamu dan menemukan sumber kehidupan di dalamnya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Sekali peristiwa, Yesus bersabda. Celakalah engkau korasim, celakalah engkau bedsaida, sebab seandainya ditirus dan sidon terjadi, mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan tirus dan sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau gak pernah um, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia, ia mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih. Kita ini adalah murid-murid Kristus. Hendaknya kita mempercayai sabdanya, menghayati sabdanya, dan mewujudkannya di dalam kehidupan setiap hari. Dengan demikian kita pun menerima dan mempercayai kehendak Bapak di dalam cinta kasih roh kudus, di dalam hidup Kristus. Dan ajaran inilah yang diwartakan oleh para rasul. Setiap orang yang menolak para rasul, ia menolak pula Kristus sendiri. Ia menolak salib, ia menolak hidup, ia menolak kebangkitan Kristus. Dan lagi menolak penebusan yang diberikan kepada kita. Barang siapa mendengarkan para rasul, mendengarkan Kristus sendiri, dan Bapak yang mengutus Kristus. Tuhan kita, Yesus Kristus, sang guru dan teladan hidup kita. Kristus telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada orang lain. Di situlah letak salah satu misteri yang agung, suci, murni. Dan kita hidup bersujud kepadanya, mengharapkan kesucian itu. Saudara-saudari yang terkasih, jadilah orang katolik. Dalam perjalanan bersama menuju kesucian Tuhan. Hidup dikhususkan untuk Tuhan. Dan hidup dikhususkan untuk menghormati martabat orang lain. Marilah kita berdoa. Alah Bapak pengajar umat beriman. Dengan gembira kami merayakan peringatan santu hieronimus. Semoga anugeramu yang kami terima mengobarkan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Bantulah kami menghayati iman yang kami anut agar memperoleh kehidupan kekal. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang maha kuasa, memberkati saudara sekalian, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.